Masyarakat teresah oleh perubahan mekanisme pencairan dana jaminan hari tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dalam aturan baru, jaminan hari tua baru bisa diambil penuh ketika sudah berusia 56 tahun, atau ketika karyawan sudah menjadi peserta BPJS ke tenaga kerjaan minimal 10 tahun. Saya keberatan itu seandainya umum saya, usia saya sekarang 40, saya punya uang 30 juta, seandainya 16 tahun yang akan datang kan nilai uang udah beda Bu. Saya akan rugi dengan uang nilai uang yang sekarang. Lagipula seandainya saya akan cairkan sekarang, itu cuma 10% dapat. Hal serupa juga menjadi keresahan Yunia Kristianti. Ya gak bisa begitu ya mbak ya, sementara kan kalau di usia saya 56 tahun baru saya bisa ambil uangnya kan, mbak tahu sendiri untuk rupiah kan selalu kan berubah-berubah terus, ya kan, gak menentu maksud saya begitu kan mbak. Nah apalagi saya baru tahu ketentuannya itu kan tanggal 1 Juli ya baru mulai berlakunya. Ya saya merasa rugi aja mbak, apalagi saya tahu 10% hanya saya bisa ambil kan. PP nomor 46 tahun 2015 telah ditanda tangannya oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Juni lalu menjadi landasan perubahan ini. Kalau di aturan di undang-undangnya kan itu ada memang masa iurnya kan, kalau masa iurnya 10 tahun. Jadi kalau orang sudah memenuhi masa iur 10 tahun, dia kemudian bisa mengambil 10% itu untuk keperluan apa saja. Nah dia bisa mengambil 30% untuk keperluan perumahan, karena ini bagian dari upaya untuk mendorong agar kesejahteraan pekerjaan terutama dalam soal perumahan ini teratasi. Nah kalau full ya berarti pada saat dia berumur 56 tahun. Dalam aturan yang lama, Jihati bisa diambil penuh jika peserta sudah terdaftar selama 5 tahun di BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya adalah keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nima Delandra, Oswald Nainggolan, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!